Terima kasih. 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 ketiganya. Dan mereka berharap atau mereka menguliskan jika ada perhatian dari pemerintah, mereka ingin direlokasi ke tempat yang lebih aman. Seperti di Kota Udi, Kota Menaduh sendiri ada salah satu perumahan relokasi dari warga-warga korban banjir tahun 2014. Di sana ada kurang lebih 2047 rumah dan yang ditinggali baru kurang lebih 700 warga. Dengan begitu, keluarga berharap jika pemerintah memperhatikan mereka dan boleh memindahkan mereka di tempat yang lebih aman. Mereka berharap kalau boleh dipindahkan ke lokasi perumahan yang ada di Pandu. Tapi mereka mengikuti seperti apa aturan dari pemerintah. Demikian, rekan-rekan. Ya, baik. Tribunan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kepala BPPD Kota Manado dan keluarga korban. Berikut tayangan bagaimana untuk Anda? Tapi kita tidak mau tunggu Bapak Tua karena kita berperasan rupanya tidak enak. Lebih ada apa-apa ini. Kita anak di rumah semua masih kecil-kecil. Tadi kita selalu lihat tadi posisi yang ada di dapur tadi itu. Pas kita semua keluar mau dola oto kita sampai sampai kita bilang, aduh enggak ada kota lama sadiki kita pulang lebih dulu tidak mau bertunggu dari pemerintah rupanya rupanya sedap. Bapak Tua langsung bilang, mari kita sedang cepat. Kita mau balik kerja ini jam 8 sampai di rumah kita pulang sampai sini itu tetangga di ujung sana bilang lu kasihan mau pergi ke dapur. Kita bingung, ih, siapa kita pergi ke dapur? pikiran langsung Bapak pikir, ih, ini satu perasaan yang kita dah rasa dan rupanya enak. Siapa-siapa terang ke dapur? Bapak itu langsung bilang, kaki longsor lagi itu. Soalnya ini Pak, so kesekian kali terang longsor. Iya, ini dapur ini sudah empat kali terang lebih tetap longsor. Yang kemarin-kemarin lebih parah lagi. Jadi ini sudah kesekian kali terang longsor. Namanya kita bilang Bapak Tua tadi, aduh, ini saya mesti kasih tahu ke pemerintah. Dari Tua Hardley saya kasih tahu pemerintah tapi tidak ada DP tindak lanjut, selanjutnya enggak ada. Jadi kita bilang, karena ini sudah pemerintahan baru di sini, coba ini nomba lapor, kasih tahu. Ternyata berarti sebelum Tua orang pulang, itu kejadian Pak Laksu lebih dulu daripada Tua orang.